Penyataan dari Prabowo Sobianto yang berbicara di depan publik sebagai Menteri Pertahanan. Terima kasih. Baru saja kita selesaikan semua rangkaian lantikan dan tentunya kita akan segera. Saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana, mungkin ada proses setelah terima, saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Kita lihat nanti kita hitung lagi semua, jadi Presiden minta kemarin jangan ada lagi yang pending-pending itu, jadi harus semua yang selesai. Masa lima tahun yang lalu sudah diperintahkan mengenai oil refinery dan petrochemical tidak jalan, sekarang Presiden mau. Semua yang mempersulit akan dianggap, dengan tadi omnibus law itu akan banyak menyelesaikan. Harmonisasi kebijakan pemerintah pusat daerah itu di mana Pak? Ya tadi omnibus law itu akan banyak ya. Sedang dalam proses Presiden minta tahun ini harus selesai semua. Dan sudah hampir selesai. Pak bisa tumbuh 10% dapat kembang depan? Apanya? Ya kita lihatlah dulu rangkanya. Kita berharap dengan global ekonomi yang sekarang seperti ini, kita masih bisa tumbuh lebih baik. Ya Pak. Apanya? Ya Presiden melihat bahwa investasi itu sangat penting dan beliau menyerahkan ke Enko Maritim untuk menindak lanjutinya. Dan saya kira tentu Presiden yang paling tahu kenapa alasan itu diberikan ke saya. Nanti lihat saja. Ya Pak Halil akan sama-sama dengan kami. Tadi kami sudah akan ada tamu hari ini dari luar. Nanti jam 6 mendarat kita akan segera follow up itu semua. Apa Pak? Bidang apa Pak? Ya banyak dalam hilirisasi. Dalam bidang tadi ya Pak, hydropower. Mereka sangat berminat untuk masuk Indonesia. Dan ini saya kira bukan kunjungan pertama. Tapi sudah kunjungan beberapa. Jadi tadi Pak Halil sudah akan nanti ya, kalau tidak malam ini jam 7, jam 8 kami sudah bertemu mereka atau mungkin besok pagi. Ya, terima kasih.